Hai lanjutkan yang kemarin ya teman-teman untuk floating window kadang-kadang nggak muncul ya ini HP nya barusan di reboot terus nggak muncul nah ini kita perhatikan voting window nya kita klik ini enggak ada apa-apa ya nggak ada pilihan untuk aplikasi yang bisa dimunculkan di voting window nah ini caranya kita buka dulu yang mau di voting window kan misalnya WhatsApp ya nah ini kita klik di tanda kotak sebelah sini lalu kita tekan nah ini untuk memunculkan fitur window nya ya voting window seperti ini ini fitur voting window nah kalau kita sebenarnya ini bisa selain floating window ini kan kalau misalnya ini yang voting udah ini ya terus kita buka yang lain hanya YouTube nah ini si voting window nya ada di atasnya YouTube ya karena YouTube nggak bisa dipakai ini untuk floating window dia jadi yang justru di background atau di paling belakangnya nah ini seandainya kita tekan klik di Facebook nya tekan sampai muncul seperti ini ini untuk clock ya yang ini untuk split screen yang ini untuk floating window yang ini untuk setting nah kita klik yang split screen lalu kita buka YouTube nya lalu kita buka YouTube nya ya udah ya kalau di exit artinya kita keluar dari split screen ini kita buka YouTube nya nah jadi gini ya teman-temannya setengah-setengah setengahnya YouTube nih saya buka misalnya YouTube nya kita mau lihat-lihat channel kita misalnya ini bisa kita lihat-lihat channel kita atau mau nonton YouTube ya sedangkan di atasnya aplikasi Facebook kita mau Facebookan bisa sambil kita juga YouTube-an ya ini mau nonton bisa lho ya ini kita perhatikan misalnya saya mau nonton di ini saya kecilkan dulu nah ini sementara nonton yang di atas sementara lihat-lihat Facebook oke nah kalau oke sekarang kita ini exit dulu dari yang Facebook kalau mau YouTube nya saya kembalikan dulu YouTube kita mau yang WhatsApp ya misalnya WhatsApp kita WhatsApp-an atau biasanya kalau kita ikut apa ya apa ya optimasi biasanya ada judul-judul kan judul-judul yang di WhatsApp kita buka WhatsApp nya ini ada YouTube kita tekan sama seperti tadi kita split screen nah ini split screen lalu kita buka YouTube nya nah dua ya jadi ada YouTube dan ada WhatsApp ini teman-teman bisa coba di HP teman-teman masing-masing kalau nggak ada aplikasi ini bisa diubah-ubah nih kalau misalnya mau diperlebarnya yang YouTube kita tinggal tarik ke atas kalau yang YouTube nya mau diperkecil nah seperti ini jadi ini untuk ubahnya kalau teman-teman mau rubah menjadi tarik ke atas kalau yang YouTube nya mau diperkecil nah seperti ini jadi ini untuk ubahnya kalau teman-teman mau rubah menjadi apa-teman bisa diperkecil nah seperti ini juga sama tinggal digeser-geser bisa dicoba ya teman-teman ya yang belum subscribe ingat yang kalau yang belum subscribe ini kita bisa kecilkan ya kalau kalau kita belum subscribe ini biasanya merah ya di tulisan sininya terima kasih sudah menonton video ini silahkan di share jika bermanfaat like dan comment will be appreciated terima kasih jangan lupa klik subscribe bagi yang tulisan subscribe nya masih merah selamat menikmati selamat menikmati